Juru bicara militer Brigade Al-Qasam Hamas Abu Obaidah mengumumkan keberhasilan pasukannya di medan perang. Ia mengatakan bahwa pejuang Al-Qasam menghancurkan hampir seluruh batalion tank. Bahkan menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan tentara penduduk Israel. Serangan itu dihancurkan hanya dalam 48 jam terakhir. Dalam serangan balasan itu mampu menghancurkan fasilitas militer Israel juga. Abu Obaidah menegaskan komitmen perlawanan untuk menjadikan Gaza sebagai kutukan abadi terhadap entitas Zionis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.